Ini ada beberapa motif ya kalau kita lihat nih pikirkan kita lihat ini akik ya padahal bukan ini opal ini kita lihat disini ada didominasi dengan warna biru dan ternyata kawan saya bilang ini berasal dari Banten Halo, ketemu saya lagi dengan Sumardya Paramita di konten berikut saya ingin sharing sedikit saya mendapat kiriman sampel dari kawan saya yaitu opal saya juga tidak tahu ini tadinya opal banget tapi saya kira ini tadinya akik kemudian saya cek berat jenisnya dan RI nya kebetulan ini menunjukkan ke arah opal semua jadi ini disini ada beberapa motif kalau kita lihat ini pikirkan kita lihat ini akik ya padahal bukan ini opal ini maka saya juga surprise biasakan opal ada yang bermotif cuma ini motifnya seperti batu akik ini kita lihat disini ada didominasi dengan warna biru dan ternyata kawan saya bilang ini berasal dari Banten ini ada lagi sih sebenarnya yang biru lagi itu ada lagi dari Amerika ya dari Oregon ya tapi kebetulan ini yang kita lihat dari opal dari lokal kita dari dari apa namanya dari Banten kita disini bisa lihat motifnya ada beberapa macam ya yang menunjukkan seperti modelnya kayak akik ya tapi kalau kita lihat ya disini tidak ada permainan warna sama sekali yang ada hanya motif-motif seperti ini ya memang sekilas mirip ya sama akik ya sama eget ya tapi kalau misalkan ada yang menawarkan sudah di dalam keadaan terikat nah ini memang sulit sekali untuk dibedakan apakah ini batu apapun jadi apabila ada batu bermotif seperti ini jangan langsung berasumsi bahwa batu ini adalah akik ya bisa aja batu-batu tersebut batu lain ya jadi bisa aja batu entah itu batu opal entah itu batu-batu jenis lainnya ya jadi untuk yang suka tebak-tebakan mohon jangan tebak-tebakan lagi batu ya harus dilihat dulu ya oke jadi ini kebetulan batu ini agak sedikit unik ya karena bisa bermotif macam-macam oke ya demikian tips dari saya mudah-mudahan tips ini berguna apabila ada konten yang dibahas silahkan taruh komen di bawah ini jangan lupa subscribe sampai jumpa